Peristiwa burung merah jilid 9. Bab 13. Golok Raja Langit Pemenggal Setan sekali bacok tepat membelah seekor kuda menjadi dua, golok apakah itu? Tiada orang melihat. Yang jelas sinar golok melesat keluar dari dalam hutan, padahal kereta sudah berlari sejauh tiga puluhan tombak, dipandang dari sini ke arah sana, tiada bayangan orang, juga tidak terlihat adanya golok. Fo Ang Soat menghadang di depan Co Giok Chin dan kedua anaknya, matanya menatap hutan lebat di sebelah kiri, kulit wajahnya yang pucat seolah-olah menjadi bening. Setelah menenangkan napas, segera Yan Lem Hwi bertanya, kau lihat golok itu Fo Ang Soat menggeleng. Tapi kau pasti sudah tahu golok macam apakah itu Fo Ang Soat menganggup Yan Lem Hwi menghela napas, katanya, agaknya Kong Chugi cukup cepat menyerap berita, Biao Tian Ong ternyata sudah tiba, golok milik Biao Tian Ong sudah tentu adalah Tian Ong Cham Kui Tung. Jari-jari Fo Ang Soat menggenggam kencang, katanya dingin, yang datang mungkin tidak sedikit. Pada saat itulah dari utara dan selatan jalan raya, dua kereta dilarikan sejajar mendatangi. Jalan mundur atau maju sudah tersumbat. Di atas kereta pertama sebelah kiri yang datang dari utara, dua orang sedang duduk bersimpul menghadapi meja sedang bermain catur. Kereta kedua juga diduduki dua orang, seorang sedang membersihkan kuku, seorang lagi sedang minum arak. Agaknya keempat orang ini sedang husuk menghadapi pekerjaan masing-masing, siapapun tiada yang mengangkat kepala atau menoleh ke depan. Kereta pertama yang datang dari selatan tampak beberapa perempuan di dalamnya, ada tua ada muda, ada yang senang menyulam ada yang sedang makan kuaci, Ada pula yang menyisir rambut. Perempuan yang paling tua itu ternyata bukan lain adalah Kui Gewe Apo. Di atas kereta kedua menggeletak sebuah peti mati besar dan baru, di depannya tergantung sebuah wajan raksasa yang terbuat dari tembaga, kuping gelang. Sebanyak empat buah dari wajan ini terpasang di empat kaki besi. Konon wajah terbesar di seluruh jagad ini adalah milik Sio Lim Si, wajan untuk memasak nasi. Maklum Hwasyo Sio Lim Si banyak jumlahnya, sepanjang tahun tak pernah makan barang berjiwa, namun setiap hari mereka harus bekerja rajin, maka selera makannya pun amat besar. Umpama saja setiap Hwasyo setiap makan menghabiskan 5 mangkuk nasi, 500 Hwasyo menghabiskan berapa mangkuk. Lalu untuk memerimakan sampai kenyang 500 Hwasyo, berapa besar wajan yang harus digunakan untuk memasak nasi? Yanlem Hwi pernah bertemu ke Sio Lim Si, sengaja dia ingin menyaksikan wajan raksasa itu, karena dia memang seorang yang selalu tertarik akan sesuatu yang luar biasa. Wajan tembagia di atas kereta ini ternyata tidak lebih kecil dari wajan Sio Lim Si itu. Dan anehnya di dalam wajan ternyata ada dua orang, kepala besar kuping lebar, wajahnya bundar, Di atas jidatnya terdapat codet merah bekas bacokan golok yang menggelantung ke bawah, dari atas alis menggaris turun sampai ujung mulut, sehingga wajah bundar gemuk yang kelihatan jenaka dan lucu ini mendadak berubah menjadi seram dan kejam. Kereta dilarikan perlahan, wajah di atas kereta ternyata bergontai pergi datang, seperti mereka duduk di atas sayunan. Mega sudah tertiup pergi, Seng Surya merayap makin tinggi, namun hati yang lem HWI justru makin tenggelam. Tapi dia harus mengujuk tawa meski dipaksakan, gumamnya, taknya Natu Jin Chu ternyata tidak datang, sekali sergap tidak berhasil, harus segera mundur, demikian kata Fo Ang Soat Dingin, itulah aturan lama pihak Seng Surya Mereka. Tawa yang lem HWI seperti amat riang katanya, kecuali dia, yang pantas datang agaknya sudah tiba, yang tidak patut datang ternyata juga sudah tiba, mengawasi si gembrot dengan codet di mukanya dalam wajan itu dia tersenyum, katanya, Kokidol, kenapa kau pun datang codet di mukasi gendut bergerak seperti ular. Dia sedang tertawa, tapi mimik tawanya kelihatan menjijikan dan misterius, katanya, kali ini aku datang mengerjai mayat, mengerjai mayat siapa tanya yang lem HWI. Mayat apa saja ku kerjai dengan bergontai dia berdiri dan keluar dari wajan besar itu. Kuda mati dimasukkan ke perut, orang mati dimasukkan ke layon, kereta sudah berhenti seluruhnya. Yang bermain catur tetap saja main catur, yang minum arak masih memegang cangkir, yang menyisir juga tetap menyisir rambut, masing-masing masih sibuk dengan tugasnya. Kokidol tertawa, agaknya semua orang hari ini akan dapat rezeki mujur, kalian akan bisa berpesta sampai kenyang, daging kuda pancawangi yang diolah Kokidol, tidak sembarang orang dapat menikmatinya, yang lem HWI berkata, masakan keahlianmu ku rasa bukan daging kuda pancawangi, betul tidak bahan-bahan untuk membuat masakan keahlian ku sukar dicari, bolahlah hari ini kalian menikmati daging kuda pancawangi saja, sembari bicara badannya yang gendut itu tau-tau sudah menyelingap keluar dari bawah wajan, terus melompat turun, bagi yang tidak menyaksikan sendiri sungguh sukar percaya bahwa si gendut yang beratnya ratusan kati itu, gerak-geriknya ternyata enteng dan lincah. Dan ternyata dia juga membawa pisau, pisau pendek tapi lebar, pisau untuk merajang sayur, pisau yang biasa digunakan koki di setiap restoran. Tak tahan Chow Giok Chin bertanya, apa benar kokidol seorang koki palsu, sahut yang lem HWI. Kenapa orang memanggilnya koki karena dia senang memasak dan suka pakai golok sayur, paling ahli dia masak apa panggang jantung orang, dicampur saus daging panggang, penebang kayu itu sudah tidak muntah lagi, baru saja dia mengangkat kepala, menegakkan badan, seketika dia berdiri menjubelek pula. Tak pernah terbayang dalam benaknya bahwa tempat ini bakal ramai. Pagi tadi dia hanya makan dua bakpao hangat dengan beberapa tangkai sayur asin, semula dia menyangkai si perutnya sudah terkuras habis, tiada yang bisa dimuntahkan lagi. Tapi hanya sekejap dia melihat ke sana, tak tertahan dia memeluk perut muntah-muntah lagi, lebih keras dan banyak. Sementara itu kokidol sudah mengeluarkan pisaunya membacok daging kuda, kulit daging bercampur tulangnya sekalian, dia membacok segumpal besar, seenaknya saja tangannya terayun melemparkan gumpalan daging itu ke dalam wajan besar itu. Tangan kanan mengerjakan pisau, tangan kiri melempar daging, kedua tangannya naik turun secara cepat, gerak-geriknya cekatan dan amat mahir, kuda itu dalam sekejap telah diirisnya menjadi seratus tiga puluhan kerat daging. Daging kuda sudah berada di dalam wajan, mana bahan panca wanginya. Darah yang berlepotan di atas pisaunya dibersihkan dengan alas sepatu kokidol, lalu dia melangkah balik menghampiri peti mati besar dan tebal itu. Di dalam peti mati ternyata tersimpan berbagai bahan masakan, minyak, garam, kecap, cuka, lada, jahe dan banyak lagi, tidak ketinggalan juga penyedap rasa, bahan-bahan masakan yang terpikir olehmu pasti dibawa oleh kokidol. Kokidol menggumam, kereta bobrok ini kebetulan untuk bahan bakar, bila kereta ini terbakar habis, yakin dagingnya juga sudah empuk, sudah matang, M.I.O. Buki yang sedang main catur tiba-tiba berseru, bagianku jangan terlalu empuk, gigiku masih utuh. Kokidol berkata dengan nada tinggi, Tosu yang beribadah juga berani makan daging. Jangan kata daging kuda, daging manusia juga pernah kumakan. Kokidol bergelak tertawa, katanya, jika Tosu ingin makan daging manusia, sebentar boleh kubikinkan. Bahan-bahan sudah lengkap tersedia di sini, memangnya aku sedang menunggu, biasanya aku tidak tergesa-gesa. Kokidol bergelak tawa, matanya melirik ke arah Fo'ang So'at. Katanya, daging manusia untuk tambah darah. Siapa mau makan sedikit daging orang, mukanya tanggung tidak pucat lagi, di tengah gelak tawanya, cukup dengan sebelah tangan dia mengangkat wajan raksasa seberat tiga ratusan kati itu bersama kaki besinya ke tengah jalan raya, lalu dengan pecahan kayu kereta dia mulai menyulut api di bawah wajan. Lekas sekali api telah menyala, asap mengepul, kayu yang terjilat api meletup-letup lirih. Orok di pelukan Cogiyok Chin menangis, terpaksa Cogiyok Chin menarik bajunya, memberi minum air teteknya. Kongsuncu yang masih memegangi cangkir arak mendadak berseru, waduh kutihnya, daging yang empuk dan gurih, selaku kidol tertawa. K.W.I.G.W.A. Po yang sedang makan kuaci mendadak menghela nafas, katanya, orok yang harus dikasihani, terasa oleh Fo Ang Soat. Perutnya seperti mengkeret, tak tertahan hampir saja dia pun muntah-muntah. Otot hijau sudah merongkol di punggung tangannya yang memegang golok, agaknya sudah siap mencabut goloknya. Tapi Yan Lem H.W.I. memegang pundaknya, katanya lirih, sekarang tidak boleh bergerak, sudah tentu Fo Ang Soat juga tahu situasi sekarang belum mengizinkan dia beraksi. Beberapa orang itu kelihatan bersikap santai, padahal hati mereka juga gugup, gelisah seperti semut di dalam kuali yang panas, sedikit line dan bergerak tanpa perhitungan, akibatnya pasti susah dibayangkan. Lalu bagaimana kalau tidak beraksi? Apakah harus diam begini saja sampai mereka habis gegares daging kuda, lalu makan daging manusia? Dengan merendahkan suaranya, Yan Lem H.W.I. bertanya, kau kenal tidak Toh Capjit yang punya delapan gali dan delapan sukma Fo Ang Soat gelaleng kepala? Orang ini bukan tai hiap, bukan ksatia, tapi mempunyai jiwa pendekar melebih para pendekar dan ksatia yang pernah ku kenal. Aku sudah berjanji dengan dia untuk bertemu di kedai minum Tian Hiang Lo. Di kota sebelah depan, asal dapat menemukan dia, persoalan apapun pasti dapat dibereskan, hubunganku dengan dia amat baik, itu kan urusanmu, tapi sekarang urusanku adalah urusanmu pula. Aku tidak mengenalnya, tapi dia mengenalmu, yang mencatur tetap asik dengan permainannya, setiap orang masih tekun melakukan tugas masing-masing, hakikatnya tidak memperhatikan mereka, seolah-olah mereka sudah dianggap sebagai orang mati. Apakah kau ini seorang yang kenal aturan? Tanya Yamilem Hwi. Kadang kalah saja, sahut Fo Ang Soat. Sekarang apakah sudah tiba saatnya kita tidak usah kenal aturan? Agaknya memang demikian, bolehkah Cho Jiok Chin dan kedua anaknya mati di sini? Tidak boleh, Yamilem Hwi menghela nafas, katanya, syukurlah kalau kau selalu ingat perkataanku tadi, marilah pergi. Pergi? Pergi bagaimana begitu kau mendengar aku mengucap anjing kecil, bawalah Cho Jiok Chin dan kedua anaknya ke atas kereta itu, sembunyikan ke dalam peti mati, urusan selanjutnya serahkan kepadaku. Lalu dengan tertawa Yamilem Hwi menambahkan, jangan lupa kepandai yang ku melarikan diri nomor satu di seluruh jagad ini, terkancing mulut Fo Ang Soat. Sudah tentu dia maklum apa maksud Yamilem Hwi, sekarang dia tidak punya pilihan lain. Apapun yang akan terjadi dia harus berjuang dan berusaha supaya Cho Jiok Chin dan kedua anaknya tidak terjatuh ke tangan orang-orang itu. Kereta di mana Kwi Gwi Apo duduk seluruhnya berisi orang perempuan, kecuali Nenek Piyot ini, empat yang lain berwajah tidak jelek. Tidak jelek maksudnya Ayu Jelita, yang paling jelita sedang menyisir rambut, rambutnya yang panjang terurai mayang dan hitam mengkilap. Mendadak Yamilem Hwi berkata, konon dari yang tua sampai yang paling memuda, Biautian Ong seluruh mempunyai delapan puluh bini, ya, tepat delapan puluh, dia suka angka genap, sahut Kwi Gwi Apo. Kabarnya peduli kemanapun dia, paling sedikit akan membawa empat-lima bininya, karena sembarang waktu dia memerlukan hiburan, kata pula Yanilem Hwi. Dia memang laki-laki yang selalu fit tenaganya, maka setiap bininya pasti merasa ketiban rezeki, ujar Kwi Kwi Apo. Apakah kau salah satu di antaranya Kwi Gwi Apo menghela nafas, katanya, aku memang ingin, sayang dia menganggap aku terlalu tua, siapa bilang kau sudah tua, menurut pandanganku, kau lebih muda sepuluh tahun dibanding nenek yang sedang menyisir rambut itu, Kwi Gwi Apo tertawa lebar, gadis yang sedang menyisir rambut berubah air mukanya, menatapnya dengan mati melotot. Yanilem Hwi malah tertawa menyengir padanya, katanya, sebetulnya kau belum terhitung tua, kecuali Kwi Gwi Apo, kau terhitung yang paling muda, sekarang orang banyak sudah tahu kalau dia sengaja mencari story, mencari kesulitan, tapi mereka tak habis mengerti, orang-orang sengaja tidak memperhatikan dia, sekarang terpaksa melirik atau menoleh ke arahnya. Maka Yanilem Hwi langsung menemui Kokidol, katanya, kecuali membacok daging mengiris sayur, pisaumu ini apa pula gunanya? Untuk membunuh orang pula, sahut Kokidol. Codep di mukanya mulai bergerak pula, membunuh seorang dengan golok antik yang dihiasi mutiara dan mutu manikam, apa bedanya dengan golok sayurku ini? Aku rasa ada sedikit perbedaannya, di mana perbedaannya Yanilem Hwi tidak menghiraukan dia, setelah memutar tubuh dia membuka tutup peti mati, mulutnya menggumam, eh, disini juga ada bawang merah, ada merica, apa ada lombok di mana perbedaannya teriak Kokidol. Yanilem Hwi tetap tidak mempedulikan dia, katanya, ha, disini memang ada lombok. Agaknya peti mati ini cukup untuk dibuat dapur, semula Kokidol mendemprok di tanah, sekarang dia berdiri, katanya, kenapa tidak kau jelaskan? Sebetulnya di mana letak perbedaannya akhirnya Yanilem Hwi menoleh, katanya dengan tertawa, sebetulnya di mana perbedaannya aku sendiri juga tidak tahu. Aku hanya tahu supaya daging kuda panca wangi terasa sedap, harus banyak dicampur lombok, lalu dia mencomot segenggam lombok, menghampiri wajan besar itu, katanya pula, ku kira disini tiada orang yang tidak doyan lombok, yang tidak makan lombok adalah anjing cilik, saking gusar selebar muka Kokidol yang gembrot sudah pucat pias, pada saat itulah terdengar ringkik kuda disertai bentakan nyaring. Fo Ang Soat sudah mengangkat Co Giok Chin, Co Giok Chin memeluk kedua anaknya, dua orang besar dan dua orok meluncur pesat merebut kereta. Co Giok Chin langsung memasukkan kedua anaknya ke dalam peti mati, sementara Fo Ang Soat mengayun cambuk mengeperak kuda, pada waktu yang sama Yanilem Hwi memegang kaki wajan, terus diangkatnya ke atas. Awas Kong Sun Tzu berseru, menimpukan cangkir seraya berjing krak berdiri. Sebelum hilang suaranya, Co Giok Chin sudah melompat masuk ke dalam peti mati serta menutup rapat tutupnya dari dalam. Sementara Yanilem Hwi mengayun wajan besar itu terus dilempar ke arah dua kereta di depan sana. Kuah panas munkrat, daging kuda berterbangan, kuda berjingkrak kaget ketakutan, potongan daging kuda laksana hamburan senjata rahasia, si paapun yang terkena pasti kulit dagingnya melepuh kepanasan. Orang-orang di atas kereta berlompatan turun sambil menutup muka dan kepala dengan kedua lengan bajunya. Tangan kanan Fo Ang Soat memegang golok, tangan kiri mengayun cambuk, keretanya sudah menerobos pergi lewat tengah-tengah kedua kereta yang amruk di kedua sisi jalan. Tubuh Siau Sibu terapung di udara, mendadak dia bersalto, seluruh kulit daging dan otot tangan kanannya penuh dilandasi kekuatan dalamnya, pisau terbang sudah terpegang di jari-jarinya. Di sebelah sana N.I.O. Buki juga melambung ke atas, tangannya juga memegang gagang pedang. Pisau Siau Sibu sudah disambitkan, kali ini sedikit pun tidak mengeluarkan suara, timpukannya itu menggunakan setaker tenaga, yang diincar adalah punggung Fo Ang Soat. Punggung adalah sasaran paling empuk dan nyata, paling sukar dihindari. Walau kedua kereta sudah ambruk ke pinggir, namun peluangnya juga tidak lebar. Fo Ang Soat harus mencurahkan perhatian mengendalikan kuda keretanya, supaya kereta ini tidak menabrak atau terbalik. Punggungnya juga tidak tumbuh mata, hakikatnya tidak tahu sambaran pisau yang lesat bagai kilat menyambar itu, umpama dia tahu juga tidak mampu berkelit. Umpama dia berhasil meluputkan diri dari timpukan pisau, kereta tidak terkendali lagi dan pasti menumbuk kereta yang lain. Di saat genting itulah, goloknya mendadak menyelonong keluar dari bawah ketiak, ting, sarung goloknya yang hitam gelap itu memercikan lelatu api, pisau terbang sepanjang empat din jatuh berkerontang di atas kereta. Pedang N.I.O. Buki sudah keluar dari sarungnya, dengan jurus Giyok Li Jeng So, gadis cantik menyusup benang, menyerang sambil menukik turun. Sarung golok masih terkempit, Fo'ang So'at mencabut golok secara terbalik, di mana sinar goloknya berkelebat dia sambut kedatangan cahaya pedang, golok dan pedang tidak beradu, namun gerak sinar. Golok lebih cepat lagi, ujung pedang N.I.O. Buki sudah hampir menembus leher Fo'ang So'at, jaraknya tinggal satu dim, tapi satu dim ini justru merupakan jarak yang menentukan. Terdengar jeritan mengalun di angkasa, darah pun berhamburan, dari udara melayang jatuh sebelah lengan orang, jari-jarinya masih memegang kencang gagang pedang, itulah siong bun tikiam yang kuno dan antik. Waktu badan N.I.O. Buki melayang turun, kebetulan dia kecemplung ke dalam wajan besar itu, masih ada sisa kuah dan daging kuda yang panas. Itulah kali pertama selama hidupnya berkesempatan membunuh Fo'ang So'at. Kali ini pedangnya hampir menusuk enggorokan Fo'ang So'at, hanya terpaut satu dim saja. Kuda meringkik panjang, kereta itu sudah dibawanya lari jauh meninggalkan kepulan asap. Cahaya pedang yang menyala bagai warna darah, terbang mendatang mencegat jalan di belakang kereta. Fo'ang So'at tidak menoleh, dia mendengar suara batuk Yanlem HWI, gerak pedang Yanlem HWI yang mencegat para musuhnya itu jelas sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Fo'ang So'at tidak berani menoleh, dia khawatir bila dirinya melihat ke belakang, pasti akan putar balik, berjuang berdampingan dengan Yanlem HWI sampai titik darah penghabisan. Sayang sekali ada sementara orang tidak boleh mati, pasti tidak boleh. Malam larut, hawa dingin. Di tanah pekuburan. Kereta itu akhirnya berhenti di tengah pekuburan. Bintang berkelap gelip di angkasa, di tanah pekuburan yang belukar dengan batu-batu nisan berserakan, tiada tampak bayangan orang. Mendadak seorang bangun berduduk dari dalam peti mati di atas kereta itu, rambutnya panjang menyentuh pundak, sorot matanya bening laksana air. Umpama dia ini setan, pasti setan yang paling ayu di jagad ini. Sorot matanya mengerling Kian kemari, agaknya dia sedang celimukan, entah apa yang dicarinya. Yang dicari bukan setan, bukan dedemit, tapi seorang yang memegang golok. Kemanakah Fo'ang So'at? Kenapa dia ditinggal seorang diri di sini? Sorot matanya menampilkan rasa ngeri dan takut, untunglah Fo'ang So'at sudah muncul di depannya. Kabut mulai menyelimut di tanah pekuburan itu, tabir malam kelihatan pucat, sepucat muka Fo'ang So'at. Walau Chow Giok Chin menghela nafas lega setelah melihat wajah pucat ini, namun dia kaget dan curiga, kenapa kita harus berada di sini tidak menjawab. Malah balas bertanya, sebutir beras, sembunyi di mana paling aman Cho Giok Chin berpikir sejenak, sahutnya, sembunyi ditumpukan beras, sebuah peti mati harus disembunyikan di mana supaya tidak menarik perhatian orang. Akhirnya Cho Giok Chin mengerti maksudnya, kalau sebutir beras sembunyi di dalam tumpukan beras, maka peti mati harus disembunyikan di tanah pekuburan. Tapi dia masih kurang jelas, tanyanya, kenapa kita tidak mencari Toh Cap Jit, teman Yanlem HWI itu tidak boleh kita kesana, kau tidak mempercayainya orang yang dipercaya Yanlem HWI aku pun mau percaya kepadanya, lalu kenapa tidak mencarinya Tian Hiang Lo adalah sebuah restoran besar, Toh Cap Jit adalah seorang terkenal, Kalau hendak mencarinya, dalam jangkat tiga jam, Kong Sun Tu dan Kamrat-Kamratnya pasti segera tahu. Cho Giok Chin menghela nafas, katanya lembut, sungguh tak nyana, langkah kerjamu lebih teliti dari aku. Fo Ang Soat menghindar dari kerlingan matanya, dari dalam bajunya dia merogoh keluar sebuah buntalan kertas minyak. Katanya, inilah panggang ayam yang sempat ku beli di tengah jalan. Tak perlu kau bagikan kepadaku, aku sudah makan, tanpa bersuara Cho Giok Chin menerima buntalan kertas itu serta memukanya, air matanya menetes di atas panggang ayam. Fo Ang Soat pura-pura tidak melihat, katanya, aku sudah memeriksa daerah sekitar sini, dalam jarak tiga li di sini tidak berpenduduk, Di belakang juga tiada orang yang menguntit kita, kau harus tidur, bila terang tanah aku ingin kau melakukan sesuatu untukku, tugas apa mencari tahu kalau malam di mana toh Cho Giok Chin menginap. Bila aku mencarinya, seorang pun tidak boleh tahu, jadi aku harus mencarinya tanpa ku gampang menarik perhatian orang, orang yang kenal kau amat sedikit. Aku sedikit menguasai Tata Rias. Jangan kau khawatir, aku bukan perempuan lemah, aku bisa menjaga diriku sendiri, kau bisa naik kudaya, pernah belajar sebentar, baiklah, besok pagi kau boleh berangkat dengan naik kuda, setiba di tempat yang banyak orang, segera kau lepaskan kuda ini. Di tengah jalan kau mencegat kereta, bila pulang boleh kau membeli seekor keledai, sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sebelah utara, tidak sedikit perempuan yang naik keledai. Aku pasti dapat bekerja hati-hati, cuma kedua bocah ini, serahkan kepadaku, teteki dulu sampai kenyang baru kau berangkat, karena itu malam ini kau harus tidur, dan kau jangan kau khawatirkan aku, bila perlu ada kalanya aku berjalan pun bisa tidur. Cogiyok Chin menatapnya, pandangannya lembut mesra, terbayang pula rasa iba, seperti banyak persoalan ingin dia bicarakan, ingin mencurahkan hati. Namun Fo Ang Soat sudah putar tubuh, menghadapi tabir malam yang telah menyelimuti jagad raya, sekarang dia seperti sudah tidur. Tepat tengah hari. Kedua orang kecil itu akhirnya tertidur pulas, Cogiyok Chin sudah pergi tiga jam lalu. Fo Ang Soat duduk di tempat gelap di belakang gundukan tanah kuburan, dengan terlonggong dia mengawasi tanah membukit di depan matanya, sudah lama dia tidak bergerak. Fo Ang Soat lantas berpikir, siapa-siapa saja yang dikebumikan di kuburan ini? Di antaranya ada berapa banyak orang-orang gagah, pahlawan bangsa yang tidak ternama? Berapa banyak kaum gelandangan yang hidup terlunta-terlunta? Manusia yang hidupnya kesepian, apakah setelah mati dia tetap kesepian? Setelah dia mati adakah sesama manusia mau mengebumikan dia? Di kubur di mana? Siapa yang mampu menjawab semua pertanyaan ini? Tidak ada seorang pun. Fo Ang Soat menarik napas panjang, perlahan dia bergerak berdiri, Dilihatnya seekor keledai sedang menuruni tanah gundukan di kejauhan sana. Seekor keledai yang kurus kelihatan amat letih, langkahnya bergontai seperti sudah kelaparan beberapa hari, penunggangnya adalah nyonya yang kurus dan pucat. Dari kejauhan Fo Ang Soat sudah mengawasinya, dalam hati dia merasa puas akan tak tarias buah tangannya. Akhirnya Cho Giok Chin kembali dengan selamat, tiada yang mengenalnya, juga tiada yang menguntit dia. Begitu melihat Fo Ang Soat dan kedua anaknya, matanya lantas memancarkan cahaya seperti lazimnya seorang ibu yang bijaksana dan bijak terhadap putra-putrinya, Dia memburu ke arah kedua anaknya, satu per satu dia cium pipinya yang montok, lalu mengeluarkan buntalan kertas minyak, katanya, inilah panggang ayam dan daging sapi yang ku beli di dalam kota, kau tidak usah bagikan padaku, aku sudah makan, tanpa bersuara Fo Ang Soat mengulur tangannya menerima. Waktu ujung jari Cho Giok Chin menyentuh tangan Fo Ang Soat, terasa tangannya sedemikian dingin. Seorang yang kepanasan tiga jam di bawah terik matahari, kalau telapak tangannya masih terasa dingin, maka hatinya pasti dirundung persoalan, pikirannya tidak tenteram. Cho Giok Chin mengawasinya, katanya lembut, aku tahu kau pasti amat khawatir menungguku, akan begitu aku berhasil memperoleh berita, aku lantas pulang, jadikah sudah mencari tahu Toh Cap Jit, tiada orang yang tahu di mana Toh Cap Jit tidur kalau malam tukas Cho Giok Chin, umpama ada orang tahu. Dia juga tidak mau mengatakan, Toh Cap Jit adalah seorang yang super, orang yang suka berkawan dengan banyak teman, maka temannya tersebar di mana-mana. Tapi aku mendapat sebuah berita, ucap Cho Giok Chin. Fo Ang Soat dengan serius mendengarkan. Temannya memang banyak, tapi musuhnya juga tidak sedikit. Satu di antaranya yang paling lihaib bernama Magun, setiap penduduk kota tiada yang tidak tahu, bahwa pada tanggal 17 bulan yang akan datang, Magun sudah siap membunuh Toh Cap Jit. Dan lagi agaknya dia sudah punya persiapan, kelihatannya yakin usahanya itu pasti berhasil, hari ini kalau tidak salah sudah tanggal 8, ucap Fo Ang Soat. Cho Giok Chin mengangguk, katanya, maka aku pikir, dalam beberapa hari ini, di mana jejak Toh Cap Jit, pasti hanya Magun saja yang tahu, jika kau ingin mencari jejak seseorang, daripada mencari temannya, lebih baik kau mencari musuhnya. Kau sudah menemui Magun, aku tidak menemuinya, ujar Cho Giok Chin tertawa, tapi kau boleh pergi mencarinya, menemuinya secara terang-terangan, tak usah takut diketahui Kong Sun Tu dan kamrat-kamratnya, bila mereka tahu, bukan mustahil keadaan malah menguntungkan kita, senyumannya lembut dan juga manis. Fo Ang Soat menatapnya sesaat, mendadak dia sadar, dia tahu apa maksudnya, sorot matanya lantas memancarkan makna memuji dan kagum. Restoran tersebar di kota depan itu bukan Tian Hyang Lo, tapi adalah Teng Sian Lo, Magun sering ke sana setiap hari dia pasti ke sana, malah setiap pagi hingga malam dia pasti di sana, karena Teng Sian Lo adalah miliknya, malam telah tiba. Fo Ang Soat meninggalkan Cho Giok Chin dan anaknya di tengah tanah pekuburan, di antara gundukan tanah yang lembab, semak belukar yang lebat, gelap dan menyeramkan. Bagaimana dia tega dan lega meninggalkan mereka di sini? Karena tempat ini terlalu sepi, belukar lebat, gelap dan jarang dijelajahi manusia, maka dia yakin tiada orang mengira mereka bersembunyi di sini, maka dia boleh berlega hati. Tapi apakah hatinya lega? Tidak. Tapi banyak persoalan harus dia bereskan dan atur untuk mereka, supaya bisa bertahan hidup dengan tenteram dan selamat. Karena dia tahu dirinya takkan bisa selamanya mendampingi mereka. Tidak ada seorang pun di dunia ini selamanya dapat mendampingi seorang yang lain. Betapapun lama pergaulan antara sesama manusia, akhir dari pertemuan atau pergaulan itu pasti berpisah. Kalau bukan berpisah untuk selamanya, maka berpisah untuk mencari jalan hidup sendiri. Mendadak dia terkenang kepada Bing Wat Sim. Sejauh mana dia sudah berusaha menekan emosinya untuk tidak mengenangnya lagi, tapi di lareng nan sepi, di malam nan hening seperti ini, persoalan yang tidak ingin kau pikirkan, justru paling gampang kau pikirkan. Karena itu bukan saja dia terkenang kepada Bing Wat Sim, dia pun teringat kepada yang lem HWI, terbayang olehnya waktu mereka berpisah. Bing Wat Sim menatap dengan kerlingan matanya, terbayang akan suara batuk-batuk kering yang lem HWI di tengah cahaya pedannya yang merah. Sekarang di mana mereka berada? Di ujung langit? Atau di dalam tungku? Fo'ang So'at tidak tahu, malah dia sendiri juga bingung, entah di mana sekarang dirinya berada? Di ujung langit? Atau di dalam tungku? Golok tergenggam kencang di tangan, dia tahu goloknya itu pernah digembleng dari dalam tungku. Bukankah sekarang jiwa raganya mirip goloknya yang tergembleng di dalam tungku dulu? Bap 14 Bayar dulu bunuh kemudian Magun berdiri di pinggir pagar berukir di atas loteng. Terhadap sesuatunya kelihatan amat puas. Tempat itu adalah gedung megah yang mencenterang dengan panjang dan hiasan yang cukup mewah dan antik. Perabotnya serba kuno dan bernilai tinggi, setiap meja kursi terukir dari KIU pilihan, pecah belah yang dipakai di sini seluruhnya terbuat dari pabrik keramik yang terkenal di kota King Tektin. Tamu-tamu yang makan minum di sini semua adalah pejabat tinggi, hartawan atau orang-orang terkenal yang punya pengaruh. Padahal tarif di restoran ini satu kali lipat lebih mahal dari restoran termahal manapun dalam kota ini, Tapi Magun tahu tamu-tamunya itu tidak memikirkan tarif tinggi, karena kemewahan adalah kegemaran mereka, foya-foya adalah kenikmatan hidup bagi mereka yang kantongnya tebal, Asal mereka puas oleh servis memuaskan, tidak sayang mereka merogoh kantong membayar mahal. Seperti biasanya dia memang paling suka berdiri di tempat itu, mengawasi orang-orang yang kelihatannya berduit, punya pangkat dan terpandang mondar-mandir di bawah kakinya, Sehingga selalu dia merasakan dirinya jauh berada di atas mereka. Padahal perawakannya tidak genap lima kaki, namun perasaan bangga itu selalu membuatnya mabuk kepayang, Beranggapan bahwa dirinya satu kepala lebih tinggi dari orang lain, karena dia suka menikmati perasaannya ini. Ternyata Magun juga senang melakukan tindakan atau perbuatan yang dipandang luhur dan disegani, Seumpama dia amat senang memegang kekuasaan. Tapi satu hal yang membuatnya selalu risau adalah Toh Capjit yang tidak mau mampus itu. Bila Toh Capjit sudah minum arak, seperti tidak menghiraukan jiwanya lagi, Bila dia berjudi, dia pun seperti tidak peduli akan raganya, Apalagi bila berkelahi, jiwa raga pun dipertaruhkan seolah-olah dia punya jiwa lengkap sembilan. Umpama betul dia punya jiwa lengkap sembilan, aku tidak akan membiarkannya hidup lewat tanggal tujuh belas, Magun sudah bertekad bulat, untuk melaksanakan tekadnya ini dia sudah mengatur rencana secara cermat. Cuma sayang dia sendiri tidak punya pegangan bahwa rencana ini yakin pasti berhasil. Bila memikirkan hal ini, selalu hatinya risau, Mas Gul. Untunglah pada saat itu, orang yang dinantikannya sudah datang. Orang yang ditunggunya ini bernama Tucheng, Untuk memanggil Tucheng dari kota raja dia berani merogoh kantong sebanyak tiga laksatah hilperak, Tucheng diundang untuk membunuh Toh Capjit. Nama Tucheng tidak begitu terkenal di kalangan Kangou, Karena terkenal merupakan pantangan besar bagi tugas dan profesinya. Memang yang dikejarnya bukan terkenal, bukan nama, tapi kekayaan. Tucheng adalah pembunuh bayaran, Imbalan untuk setiap tugas yang harus dia lakukan paling rendah adalah tiga laksatah hilperak. Pembunuh bayaran adalah suatu usaha misterius yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu kala, Bagi setiap pembunuh yang berprofesi dalam bidangnya ini, Dia pun pantang publikasi atau mengagulkan diri di depan umum. Maka di dalam kalangan mereka sendiri, Tucheng adalah orang yang ternama, Seorang jagoan, Maka tuntutan imbalannya jauh lebih tinggi dari orang lain, Karena belum pernah dia gagal membunuh orang. Perayawakan Tucheng tujuh kaki, Kulitnya hitam kurus, Sepasang matanya bercahaya seperti tajamnya matelang. Baju yang dipakainya selalu dari bahan mahal, Bikinan tukang jahit terkenal, Namun warnanya tiada yang segar. Sikapnya dingin tabah, Tangannya menjinjin sebuah buntalan panjang berwarna kelabu. Jari Jari tangannya kering bersih dan mantap, Semua persyaratan ini amat mencocoki profesinya, Sehingga orang akan merasa lega dan mantap, Meski mengeluarkan tarif yang tinggi sebagai imbalannya. Terhadap persoalan ini kelihatan Magun juga amat puas. Tucheng sudah mencari tempat duduk di sudut sana, Jangan kata mengangkat kepala, Melirik pun tidak. Gerak-geriknya selalu dirahasiakan, Pantang bagi dirinya bila orang tahu bahwa Antara dirinya dengan Magun sudah terikat oleh suatu kerjasama, Maka besar pantangannya, Supaya tiada orang tahu untuk apa dia datang kemari. Magun menghela nafas lega, Namun dengan nafasnya yang berat. Baru saja dia mau putar tubuh, Pikirnya hendak kembali ke kamar kerjanya Untuk minum dua cangkir, Mendadak matanya tertumbuk pada bayangan seseorang yang sedang melangkah masuk, Seorang yang berwajah pucat, Gaya langkahnya amat aneh, Jari tangannya menggenggam sebilah golok. Golok yang hitam, Golok masih berada di dalam sarungnya, Namun kedatangannya sudah terasa mengancam dada setajam golok yang kemilau. Sorot matanya pun setajam macu golok, Sekilas matanya melirik, Akhirnya menatap ke arah Tuceng, Tuceng sedang menunduk minum teh. Orang asing ini menyeringai dingin, Lalu duduk di kursi yang berada di dekatnya. Peletak, Mendadak kursi yang terbuat kayu pilihan telah patah karena tidak kuat ditindih pantatnya. Dia mengerut alis sambil berdiri, Sebelah tangannya menekan meja, Mendadak terdengar suara peletak pula, Meja ukir dari kayu pilihan seharga 20 tahil perak itu ternyata mereka tepat di tengah. Sekarang siapapun sudah tahu bahwa si timpang ini sengaja membuat gara-gara. Metsi Magun mulai mengkerut. Apakah orang ini jago kosan yang diundang toh capjib dari tempat lain untuk menghadapi dirinya? Pengawal dan tukang pukul sudah siap bertindak, Tapi Magun mencegah aksi mereka dengan ulapan tangannya. Kalau Tucheng sudah berada di sini, Kenapa tidak mencoba berapa tinggi kungfunya? Sebagai pedagang, apalagi pedagang yang berhasil, Pedagang yang pandai berhitung, Maka dia selalu berpedoman satu tahil uang perak yang ku keluarkan harus dapat aku mengeruk 10 tahil perak. Apalagi kedatangan orang asing yang timpang ini agaknya bukan melulu dirinya, Tapi yang dihadapinya adalah Tucheng. Orang asing ini sudah tentu adalah Fo'ang So'at. Tucheng masih menunduk menikmati tehnya. Mendadak Fo'ang So'at menghampirinya, Katanya dingin, Bangun Tucheng tetap tak bergeming, Juga tidak bersuara, Tapi tamu-tamu yang lain dambian sudah kabur dari tempat itu. Fo'ang So'at mengulangi, Berdiri akhirnya Tucheng mengangkat kepala, Lagaknya seperti baru melihatnya, Lalu sahutnya, duduk lebih enak daripada berdiri, Kenapa aku harus berdiri? Karena aku ingin duduk di kursimu itu. Tucheng menatapnya, Perlahan dia turunkan cangkirnya, Pelan-pelan mengulur tangan mengambil buntalan di atas meja. Sudah jelas di dalam buntalan itulah gamannya. Jari-jari Magun mengepal, Jantungnya berdebar lebih cepat lagi. Dia senang melihat orang membunuh, Senang melihat darah orang mengalir. Belakangan ini jarang ada kejadian apapun yang menarik perhatiannya, Perempuan tidak membangkitkan seleranya lagi, Hanya membunuh orang yang selalu dapat membangkitkan rasa puas, Peristiwa yang mendebarkan hati. Tapi hari ini dia kecewa, Tucheng sudah berdiri memegangi buntalannya itu, Dia menyingkir tanpa bersuara. Biasanya dia bekerja amat teliti, Tak mau sembarangan turun tangan di hadapan banyak orang. Mendadak Magun berkata, Hari ini restoran akan ditutup sebelum waktunya, Kecuali yang ada perlu dengan aku, Yang lain boleh silakan pergi, Mereka yang ingin menonton keramaian juga terpaksa mengundurkan diri, Ruang besar itu kini tinggal dua orang saja. Tucheng menunduk minum teh, Foang soat mengangkat kepalanya, Menatap Magun yang berdiri di pinggir lankan berukir naga. Ada urusan apa kau mencari ku? Tanya Magun. Kau ini Magun-Magun mengangguk, Katanya sambil tertawa dingin, Jika Toh Capjit menyuruhmu kemari untuk membunuhku, Maka orang yang kau cari betul adalah diriku, Jika kau ingin mencari orang untuk membunuh Toh Capjit, Kau pun tepat berhadapan dengan orangnya, Kau seru Magun di luar dugaan. Apa aku tidak mirip pembunuh? Tanya Foang soat. Kalian bermusuhan membunuh orang bukan pasti harus bermusuhan, Biasanya kau membunuh lantaran apa lantaran senang, Ker bagaimana baru kau bisa senang, Beberapa tahil perak biasanya cukup membuatku senang, Bercahaya mati Magun, Katanya, Aku bisa membuatmu senang, Maukah kau pergi membunuh Toh Capjit kabarnya, Kau seorang cukong yang tidak kikir, Kau yakin dapat membunuh dia, Aku berani tanggung dia tidak akan hidup lewat tanggal 17, Dapat membuat para kawan senang, Aku sendiri pun ikut riang, Sayang kau datang terlambat, Kau sudah memilih pembunuh lain, Magun melirik ke arah Tucheng, Sambil tersenyum dia mengangguk, Jika orang ini yang kau panggil, Maka kau salah pilih orang, Oh, masa orang mati mana bisa membunuh orang, Maksudmu dia orang mati jika bukan orang mati, Sekarang dia sudah membunuhku, Kenapa? Karena bila kau tidak bisa membuatku senang, Maka aku pasti akan mencari Toh Capjit, Jika kau mencari Toh Capjit, Maka kau akan suruh dia berhati-hati terhadap orang ini, Aku akan membela Toh Capjit, Membunuhnya, Membunuhnya lalu membunuh aku, Selama Toh Capjit hidup, Maka kau harus mati, Karena itu sekarang dia harus membunuhmu, Sayang sekali orang takkan bisa membunuh lagi, Magun menghela nafas, Dia berputar ke arah Tucheng, Katanya, Apa yang dikatakannya sudah kau mendengarkan, Bukan aku tidak tuli, Kenapa kau tidak membunuhnya, Aku sedang tidak senang, Bagaimana supaya kau senang, Lima laksatahil perak, Magun seperti terkejut, Katanya, Membunuh Toh Capjit tarifnya, Hanya tiga laksatahil, Membunuh dia, Kenapa lima laksatoh Capjit tidak kenal aku, Dia tahu aku, Karena itu kau bisa membokong Toh Capjit, Namun harus berhadapan langsung dengan dia, Dan lagi dia membawa golok, Bahaya yang ku hadapi lebih besar, Tapi kau tetap punya keyakinan dapat membunuhnya, Dingin suara Tucheng, Selamanya aku membunuh orang belum pernah gagal, Magun menghamburkan nafasnya, Katanya, Baik, Bunuhlah dia, Ku bayar lima laksa bayar kontan sebelum membunuh, Itulah lembaran uang kertas yang masih baru, Setiap lembar bernilai seribu tahil, Seluruhnya berjumlah lima puluh lembar, Dua kali Tucheng menghitung lima puluh lembar uang baru itu, Seperti ini lazimnya para penagih hutang, Dua kali dia basahi jarinya dengan ludah, Menghitung dua kali, Lalu membungkusnya rapi, Dia simpan buntalan uang itu ke dalam dompet uang disabuk kulitnya, Uang yang diperoleh dari jerih payah mengucurkan keringat umumnya dipandang amat berharga, Lain halnya dengan Tucheng, Mencari uang biasanya dia jarang mengucurkan keringat, Namun sering mengalirkan darah, Sudah tentu darah jauh lebih berharga daripada keringat, Fo'ang soat memandangnya dingin, Mukanya tidak menampilkan perasaan apa-apa, Namun Magun sedang tersenyum, Katanya, Kau pasti sudah mempunyai banyak uang, Tucheng tidak menyangkal, Kau sudah menikah tanya Magun, Tucheng menggeleng, Makin ramah dan bersahabat senyum Magun, Katanya, Kenapa tidak kau titipkan uangmu kepadaku, Ku beri bunga, Setiap bulan 3%, Tucheng geleng-geleng kepala, Kau tidak mau, Memangnya kau tidak percaya kepadaku dingin Tucheng, Yang ku percaya hanya diriku sendiri, Lalu dia tepuk dompet uangnya, Seluruh harta milikku ada di sini, Hanya ada satu karo untuk mengambilnya, Sudah tentu Magun tidak berani bertanya, Namun sorot matanya seperti sedang menunggu penjelasan, Dengan kelapa bunuhlah aku, Desis Tucheng, Lalu dia menatap Magun, Siapa bisa membunuhku, Dompet ini akan menjadi miliknya, Karena itu kau pun boleh mencobanya, Magun tertawa, Tawa yang dipaksakan, Ujarnya, Kau tahu aku takkan bisa mencoba, Karena-karena kau tidak punya keberanian, Nyalimu kecil, Jenget Tucheng, Dan kau mendadak dia berputar menghadap Fo'ang So'at, Jengetnya pula, Jika aku membunuhmu, Apa yang kau tinggalkan untukku hanya satu pelajaran, Pelajaran apa jangan kau bungkus salatmu untuk membunuh dalam buntalan, Seorang akan membunuh dan orang yang menjadi korban biasanya tidak sabar lagi menunggu, Orang tidak akan memberi kesempatan kepadamu untuk membuka buntalan, Pelajaran yang bagus sekali, Selanjutnya aku pasti akan selalu mengingatnya, Ucap Tucheng, Mendadak dia tertawa, Sebetulnya aku sendiri pun tidak sabar membunuh orang, Pasti hatiku juga gelisah setengah mati, Akhirnya dia bekerja, Mulai membuka bungkusan, Gaman apakah yang dia sembunyikan dalam buntalannya itu? Magun ingin sekali melihat gaman apa yang dipakainya untuk membunuh, Maka matanya menatap buntalan itu, Siapa tahu sebelum buntalan terbuka, Tucheng sudah turun tangan, Cuma gaman untuk membunuh orang ternyata tidak tersimpan di dalam buntalan, Setiap anggota badannya ternyata merupakan gaman untuk membunuh orang, Terdengar tak sekali, Dari sabuk kulit dan dari lengan bajunya berbareng melesat tujuh titik sinar dingin, Dari kerah baju di belakang lehernya juga meluncur tiga batang panah bergantol, Sepasang tangannya menimpukan dua genggam biji teratai besi, Ujung kakinya juga menendang keluar dua bilah pisau runcing, Begitu Yemgi ditimpukan, Orangnya pun melompat ke atas, Kedua kakinya menendang beruntun dengan gaya bebek berenang, Hanya dalam sekejap, Sekaligus dah menyerang dengan empat macam senjata rahasia berbeda yang mematikan, Sementara buntalan yang menarik perhatian itu masih berada di atas meja, Aksinya itu memang di luar dugaan, Magon pun terkejut dibuatnya, Dalam hati dia mengakui, Dengan bekal kepandayan orang ini, Dia rela membayar lima laksa perak, Dia percaya kali ini Tucheng pasti berhasil, Dia pun bilang tidak pernah gagal, Tapi dugaannya keliru, Karena dia tidak tahu orang asing yang bermuka pucat ini adalah Fo'ang So'at, Fo'ang So'at sudah mencabut goloknya, Golok yang tiada keduanya di kolom langit, Permainan golok yang luar biasa, Betapapun banyak dan jahat serta keji senjata rahasia musuh, Muslihat dan perangkap lihai macam apapun bila berhadapan dengan golok yang satu ini, Pasti lumer seperti salju atau es di bawah terik matahari, Di mana sinar golok berkelebat, Terdengarlah dering-nyaring, Senjata rahasia yang berhamburan di udara satu per satu rontok berjatuhan, Setiap panggi terkurung menjadi dua, Tepat tertabas di tengah, Umpama seorang tukang pahat juga tidak akan mampu memotong menjadi dua persis seperti itu, Apalagi sedemikian rajin dan rapi, Setelah sinar golok lenyap, Baru kelihatan darah, Darah yang mengalir di muka, Muka tuceng, Sebuah jalur luka berdarah dimulai dari tengah kedua alisnya, Menggores turun lewat hidung dan berakhir di atas bibirnya, Bila tabasan golok itu sedikit maju dan ditambah tiga bagian tenaganya, Batok kepalanya jelas pasti akan terbelah menjadi dua juga, Golok sudah kembali ke dalam sarungnya, Darah segar menetes dari ujung hidungnya, Mengalir ke dalam mulut, Panas, Getir dan asam, Kulit daging di muka tuceng berkerut-merut saking menahan sakit, Namun badannya tidak bergeming sedikitpun, Dia tahu modalnya untuk membunuh orang sudah bangkrut, Kehidupannya sebagai pembunuh bayaran selanjutnya sudah berakhir, Usaha yang serba rahasia, Membunuh tanpa bersuara dan pantang dibuat ramai-ramai, Kini tanpa bersuara pula telah berakhir, Lenyap tanpa bekas, Siapapun bila mukanya sudah dihiasi bekas luka yang jelas dan nyata begitu, Pasti tidak sesuai lagi melakukan usaha di bidang itu, Mengawasi buah karyanya di muka orang, Mendadak foang soat mengulap tangan, Katanya, Pergilah kau, Gemeter bibir tuceng, Tanyanya, Kemana asal bukan pergi membunuh orang, Terserah kemana saja boleh, Kau, Kenapa tidak kau bunuh aku saja, Kau menuntut imbalan lima laksatahil baru membunuhku, Kalau aku harus membunuhmu, Sedikitnya aku pun menuntut lima laksat, Lalu dengan nada lebih dingin dan menyambung, Biasanya aku tidak pernah membunuh orang secara gratis, Tapi milikku yang terbawa di dalam dompet ini nilainya lebih dari lima laksat, Bila kau membunuhku, Semua milikku menjadi milikmu, Itu lain soal, Prinsip kerjaku juga harus bayar dulu baru pergi membunuh, Prinsip adalah aturan, Tata tertib kerja. Dalam segala bidang, Setiap usahawan yang berhasil pasti punya prinsip kerja yang ketat dan disiplin. Tucheng tidak bicara lagi, Perlahan dia keluarkan dua tumpuk uang kertas dari dalam dompetnya, Satu tumpuk lima puluh lembar. Dengan teliti dia menghitung dua kali, Lalu menaruh di atas meja, Lalu angkat kepala menoleh ke arah Magun, Katanya, Ini tetap milikmu, Magun sedang berbatuk. Tucheng berkata, Boleh kau membayar kontan lima laksat, Suruh dia membunuhku, Akhirnya Magun menghentikan batuknya, Tanyanya, Masih berapa banyak yang kasih pantu Tucheng tutup mulut. Magun menatapnya, Lambat laun sorot matanya bercahaya. Tucheng sudah menjinjing buntalan yang ditaruh di meja, Perlahan dia melangkah keluar. Mendadak Magun berteriak, Bunuh dia, Aku bayar lima laksat, Dingin jawaban fo ang soat, Mau membunuh orang ini, Boleh kau turun tangan sendiri, Kenapa teriak Magun? Karena dia sudah terluka, Sudah tidak mampu melawan, Kedua tangan Magun menggenggam kencang lankan di kedua sampingnya, Mendadak didengarnya trep, Tiga batang pisau terbang menancap di lankan. Pisau terbang melesat keluar dari dalam buntalan, Di dalam buntalan itu juga tersimpan gaman untuk membunuh. Dingin suara Tucheng, Belum pernah aku membunuh secara gratis, Demi kau, aku boleh melanggar kebiasaanku, Kau ingin mencoba wajah Magun sudah pucat lesi, Sungguh susah dia membayangkan ada berapa banyak gaman tersimpan di dalam buntalan itu, Masih berapa banyak pula yang berada di badan Tucheng, Tapi dia ragu, Gaman macam apa saja, Satu di antaranya sudah cukup menamatkan jiwanya. Akhirnya Tucheng melangkah keluar, Tiba di ambang pintu mendadak dia menoleh menatap Fo'ang So'at, Menatap golok di tangan Fo'ang So'at, Seolah-olah belum pernah dia melihat orang ini, Belum pernah melihat golok itu, Mendadak dia bertanya, Kau siapa si Fo? Sahut Fo'ang So'at tegas. Fo'ang So'at Tucheng menegas, Betul, Tucheng menghela nafas, Katanya, Seharusnya sejak mula aku sudah menduga siapa kau, Tapi kau tidak menduganya aku tidak berani menduga, Tidak berani seorang bila memikirkan banyak persoalan, Maka dia tidak akan bisa membunuh orang, Malam sudah pekat di luar, Tiada bintang tiada rembulan, Begitu Tucheng melangkah keluar, Dia lenyap di telan tabir malam. Magun menghela nafas panjang, Perlahan mulutnya menggumam, Kenapa tidak kau bunuh dia? Apa kau tidak takut dia membocorkan rahasiamu? Aku tidak punya rahasia, Memangnya kau tidak ingin membunuh Toh Capjit, Membunuh orang bagiku bukan rahasia, Magun menghela nafas, Katanya, Di atas meja ada delapan laksatahil, Setelah kau bunuh Toh Capjit, Semua itu milikmu, Bayar dulu baru membunuh, Tegas suara Fo'ang So'at. Magun tertawa menyengir, Katanya, Sekarang boleh kau mengambilnya, Fo'ang So'at mengambil uang kertas itu, Dia pun menghitung dua kali, Lalu bertanya dengan kalem, Kau tahu di mana Toh Capjit sekarang sudah tentu Magun tahu, Untuk mencari jejaknya, Aku sudah menghabiskan 15 ribu tahil. Tawar suara Fo'ang So'at, Membunuh orang memang termasuk kerja yang mewah, Magun menghela nafas, Mengawasi Fo'ang So'at menghitung uang, Lalu menyimpannya ke dalam kantong, Tiba-tiba dia bertanya, Membunuh orang bukan rahasia bagimu bukan, Kau berani membunuh orang di hadapan orang banyak di manapun aku bisa dan berani membunuh orang, Magun tertawa, Sekarang tawa yang segar, Kalau demikian, Sekarang juga boleh kau pergi mencarinya, Di mana dia sedang mengadu nasib, Mengadu nasib dia sedang berjudi, Sedang minum sepuas-puasnya, Aku hanya mengharap belum melude suang dan seluruh miliknya, Juga belum mampus karena mabuk, Bukan saja toh capjit menang, Malah dia segar bugar. Seorang dikala menang, Otaknya pasti tetap jernih dan dingin, Hanya pihak yang kalah saja yang butek pikiran dan lulus semangatnya. Sekarang dia sedang mengocok kartu pelkiu yang terbuat dari kayu hitam, Seluruhnya berjumlah 32 keping, Setiap keping seperti dapat diakuasai sesenang hati, Sampai pun dadu yang dilemparkan juga seperti patuh kepadanya. Dalam berjudi dia tidak menggunakan akal, Tidak nakal atau pet gulipat, Seorang bila mujur di meja judi, Hakikatnya dia tidak perlu pura-pura atau curang. Tadi dia memegang sepasang kartu tiang sem, Makan seluruhnya, Sekarang sudah hampir dua laksatah hiluang yang digaruknya, Sebetulnya dia masih bisa menang lebih banyak sayang orang-orang yang bertaruh makin sedikit. Taruhannya juga makin kecil, Kantong para penjudi lawannya boleh dikata sudah hampir kosong. Dia harap ada pendatang baru yang berkantong padat ikut terjun, Karena pada saat itulah dia melihat seorang asing berwajah pucat melangkah masuk dengan gayanya yang lucu. Fo'ang soat berdiri diam, Mengawasi dia mengocok kartu, Jari-jari tangannya yang besar dan kuat. Kembali toh Capjit membagikan kartu, Kali ini dia garuk pula seluruh pasangan uang, Tapi yang ditarik hanya 300 tahil saja. Orang-orang yang pasang sudah kelihatan lesu. Di dalam sarang judi, Uang adalah darah, Orang yang tidak punya darah, Siapa takkan menjadi lesu? Entah orang asing yang pucat mukanya ini sakunya tebal tidak? Tiba-tiba toh Capjit mengangkat kepala, Tertawa kepadanya dan katanya, Saudara ini apakah ingin main juga boleh, Bertaruh sekali saja, Ucap Fo'ang soat dingin. Sekali taruhan? Taruhan menentukan kalah menang begitulah, Baik, Ucap toh Capjit. Berjudi kera demikian baru benar-benar menyenangkan, Tiba-tiba dia meluruskan badan hingga bersuara keretekan, Badannya yang kekar dengan daging yang merongkol tampak bergerak turun naik di balik bajunya, Itulah hasil latihan selama 18 tahun. Perayawakannya tinggi tujuh kaki dua dem, Pundak lebar, Pinggang kecil, Kabarnya dengan sebelah tangan dia pernah memelentir putus kepala kerbau. Siapa saja yang melihat dirinya, Pasti menampilkan rasa kagum dan hormat, Seperti para menteri mengawasi sang raja. 80 lembar uang kertas sudah dikeluarkan, Uang kertas baru, Dengan jari-jari yang pucat memutih. Berapa duitmu tanya Toh Capjit? 80 ribu tahil. Toh Capjit bersiul sekali, Sorot matanya mencorong seperti lampu senter, 80 ribu tahil sekali taruhan kalah menang hanya sekali taruhan, Sayang aku tidak punya uang sebanyak itu, Tidak jadi soal, Tidak jadi soal artinya aku boleh bertaruh sebanyak uang yang kumiliki sekarang. Orang Fo'ang So'at mengangguk. Memangnya uangmu ini hasil cucuian? Maka kau tidak merasa sayang, Bukan hasil curian, Tapi untuk membeli nyawa, Membeli nyawa siapa nyawamu, Tawa Toh Capjit seketika kaku, Jari-jari tangan orang-orang di sekitarnya mulai mengepal, Ada yang mengacungkan tinju, Ada yang menggenggam senjata. Fo'ang So'at ternyata tidak peduli, Katanya, Kalau aku kalah, Delapan laksatahil ini milikmu, Kalau kau kalah, Kau ikut padaku, Kenapa aku harus ikut kau? Karena aku tidak ingin membunuhmu di sini, Toh Capjit tertawa pula, Tawanya dipaksakan, Kalau kau kalah, Kau juga akan membunuhku menang atau kalah? Aku harus membunuhmu, Maksudmu jika bukan aku membunuhmu, Pasti kau yang membunuhku, Peduli siapa kalah atau menang, Yang pasti aku harus berani mempertaruhkan nyawa, Di sini terlalu banyak orang, Mereka adalah orang-orangku, Maka kau tidak ingin turun tangan di sini, Aku tidak ingin membunuh satu orang lebih banyak, Agaknya kau punya keyakinan membunuhku, Kalau tidak yakin, Kenapa aku kemarin Toh Capjit tertawa lebar, 80 ribu tahil perak cukup untuk melakukan banyak urusan, Setelah kau mati, Kawan dan para saudaramu masih bisa menggunakannya, Mendadak sebatang golok membacok tiba dari belakang, Membelah belakang leharnya, Ternyata Fo'ang So'at tidak bergerak, Tahu-tahu Toh Capjit sudah menarik tangan orang yang memegang gook, Ting, golok runcing itu jatuh, Keras, ujung golok terpelimpir putus, Toh Capjit menarik muka, Bentaknya beringas, Soal ini tiada sangkut pautnya dengan kau, Kalian hanya boleh melihat, Tidak boleh turun tangan, Tiada seorang pun yang berani bergerak, Toh Capjit tertawa, Katanya, Kalian adalah saudaraku yang baik, Kalian boleh saksikan, Biar aku rebut kemenangan dan memiliki delapan laksa tahil ini, Lalu dia membuka bajunya, Hingga dadanya yang kekar bidang berotot terpampang di hadapan orang banyak, Lalu katanya, Bagaimana kita akan bertaruh katakan saja, Main kecil-kecilan saja, Sekali terbalik Matel melotot menentukan kalah menang, Begitu paling menyenangkan, Boleh, Menggunakan kartu ini Fo'ang So'at mengangguk, Berkedip Matel, Toh Capjit, Katanya, Kau tahu berapa kali aku menang dengan kartu ini, Fo'ang So'at menggileng kepala, Aku sudah menang 16 kali beruntun, Main dengan kartu ini, Rezekiku selalu mujur, Betapapun mujur seseorang ada kalanya akan bernasib sial, Membunuh orang kau yakin akan berhasil, Berjudi apa kau juga yakin akan menang, Kalau tidak yakin, Mana berani berjudi kali ini kau salah, Berjudi berbeda dengan permainan lain, Malaikat pun belum tentu yakin pasti menang, Dahulu pernah aku melihat seorang yang punya keyakinan seperti dirimu, Tapi karena kalah, Akhirnya dia mati gantung diri, 32 kartu dijajar menjadi 4 baris, 1 baris 8 lembar, Toh Capjit mendorong 1 baris, Katanya, Kita berjudi 1 lawan 1, Maka kiri kanan menjadi kosong, Aku mengerti, Karena itu lebih baik kita mengadu 4 lembar, Boleh, Dengan 2 jarinya Toh Capjit mendorong 4 kartunya, Katanya, Hasil lemparan dadu adalah tunggal, Kau boleh ambil yang pertama, Kartu kau yang mengocok, Dadu ini biar aku yang melempar, Boleh, Sahut Toh Capjit, Foang Soat jemput dadu, Lalu dibuang senaknya, Angka 7, Tunggal, Bagus, Sekarang aku ambil yang kedua, 2 lembar pekiu warna hitam, Plak, Diketukan lalu didorong perlahan, Metle, Toh Capjit memancarkan cahaya terang, Ujung mulut menyungging senyum, Saudara-saudaranya juga menghela nafas lega, Hadirin tahu bahwa kartu yang dipegangnya menunjukkan angka yang cukup baik, Tapi Foang Soat berkata dingin, Kau kalah, Bagaimana kau tahu bila aku kalah protes Toh Capjit, Kau tahu kartu apa yang ku pegang satu langit, Satu lagi orang dan yang ketiga timangan, Toh Capjit menatapnya kaget dengan terbelalak, Katanya, Kau sudah memeriksa kartu yang kau pegang belum, Foang Soat geleng-geleng kepala, Katanya, Tak usah kulihat, Kartuku campur lima, Toh Capjit seperti tidak terima, Segera dia membalik kartu orang, Ternyata memang betul campur lima, Campur lima kebetulan lebih unggul dari timbangan, Toh Capjit melongot, Hadirin pun menjubelek, Lalu terjadi keributan, Bocah ini membawa setan, Bocah ini pasti mengenal kartu, Foang Soat menyeringai dingin, Jengetnya, Ini kartu siapa kartuku, Aku pernah menyentuh kartu ini tidak, Kenapa dikatakan aku punya setan, Toh Capjit menghela nafas, Katanya tertawa getir, Kau tidak membawa setan, Aku ikutkah saja, Hadirin gempar, Yang memegang golok atau pedang sudah siap bertindak, Yang mengepal tinju juga sudah siap menghajar, Toh Capjit membentak bengis, Bertaruh uang aku kalah, Aduh jiwa aku belum tentu kalah, Kenapa kalian ribut suasana kembali hening, Tidak ada orang berani bersuara, Maka Toh Capjit tertawa pula, Tawanya tetap periang, Katanya, Sebetulnya kalian harus tahu, Aduh jiwa pasti tidak akan kalah, Kau yakin umpama aku tidak yakin, Aku punya sembilan jiwa, Sebaliknya kau hanya punya satu, Tidak ada bintang, Tidak ada bulan, Tidak ada lampu, Lorong panjang sempit itu gelap gulita, Malam ini hawa memang agak dingin, Mendadak Toh Capjit menghela nafas, Katanya, Sebetulnya aku tidak punya sembilan jiwa, Bahwasannya satu jiwa pun aku sudah tidak punya, Karena jiwa ragaku ini sekarang milik yang lem HWI, Kau tahu aku siapa Toh Capjit mengangguk, Ujarnya, Aku hutang satu jiwa padanya, Dia hutang jiwa pula kepadamu, Maka aku boleh menebus jiwanya kepadamu, Setelah berhenti, Wajahnya masih dihiasi senyuman, Kuharap kau bisa membuatku paham satu hal, Satu hal apa bagaimana kau bisa mengenal kartu-kartu itu, Soang Soat tidak menjawab, Malah balas bertanya, Tahukah kau, Setiap manusia pasti punya sidik jari, Aku tahu, Jari setiap orang pasti ada sidik jarinya, Tahukah kau, Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari, Sama Toh Capjit tidak tahu, Perihal sidik jari pada zaman dulu memang tidak dikenal orang, Maka dia hanya tertawa getir, Aku jarang melihat tangan orang, Terutama tangan laki-laki, Umpama setiap hari kau melihat tangan orang juga takkan bisa membedakan, Karena perbedaan sidik jari satu dengan yang lain kecil sekali, Tapi kau dapat membedakan, Umpama dua kerat roti yang keluar bersama dari satu cetakan, Selintas pandang aku tahu perbedaannya, Agaknya kau berbakat, Betul, Ini memang bakat, Cuma bakat yang ku miliki ini harus ku latih di dalam kamar yang gelap gulita, Berapa lama kau latihan tidak lama, Cuma tujuh belas tahun, Setiap hari hanya latihan tiga sampai lima jam saja, Mencabut kelolokmu itu juga kau latih secara demikian di waktu kau berlatih ketajaman mata, Latihan mencabut kelolok harus berhenti, Kalau tidak, kau akan tidur, Sekarang baru ku sadari apa arti bakat itu, Arti bakat adalah tekun belajar, Berlatih secara rajin, Menggembeleng diri, Kartu pelkil itu terbikin dari kayu, Kayu ada seratnya, Serat setiap kartu berbeda, Aku sudah saksikan kau mengocok kartu dua kali, Tidak ada satu pun dari tiga puluh dua kartu hitam itu tidak ku kenal, Bila dadu tadi menunjuk angka genap, Bukankah kau pun akan kalah lemparan dadu itu pasti tidak mungkin angka genap, Ah, masa bisa begitu tawar suara foang soat, Karena melempar dadu aku pun berbakat, Akhirnya mereka tiba di ujung lorong, Jalan raya di sebelah luar ternyata lebih luas, Lebih gelap lagi, Sekarang malam telah larut, Mendadak foang soat melompat naik ke wuhungan, Wuhungan yang paling tinggi, Setiap pelosok gelap di sekitarnya tidak lepas dari pengawasannya, Memang untuk membunuh dia tidak ingin ditonton orang, Maka kali ini siapapun pantang menyaksikan, Ternyata Toh Capjit juga mengikutinya, Sebetulnya apa kehendakmu akan dirikutanya Toh Capjit, Kau harus mati, Apa betul aku harus mati sekarang juga kau harus mati, Toh Capjit tidak mengerti, Sejak sekarang, Paling sedikit kau harus mati setahun, Toh Capjit berpikir sejenak, Agaknya dia mulai mengerti, Namun belum jelas seluruhnya, Layonmu juga sudah kusediakan, Sekarang ku simpan di tanah pekuburan di luar kota sana, Toh Capjit mengedipkan mata, Katanya, Apakah di dalam peti mati masih terdapat barang-barang lain, Masih ada tiga orang, Orang hidup, Tapi banyak orang tidak ingin mereka hidup, Apakah kau ingin supaya mereka tetap hidup, Fo'ang So'at mengangguk, Katanya, Oleh karena itu harus dicarikan suatu tempat rahasia, Yang menjamin keselamatan mereka, Siapapun tidak boleh menemukan mereka, Makin bercahaya mati, Toh Capjit, Katanya, Lalu aku harus menggotong peti mati itu, Dan mengatur segala keperluannya kau harus mati, Karena siapapun takkan berpikir mencari orang yang sudah mati, Untuk mencari tahu jejak mereka, Apalagi aku mati di tanganmu, Orang pasti menduga itulah hasil pertukaran syaratmu dengan magun, Kau membunuh aku lantaran mendapat bayaran, Lalu dia membantu kau menyembunyikan tiga orang, Akhirnya dia mengerti, Sebetulnya persoalan ini amat sederhana, Namun di dalam melaksanakan rencana kerjanya, Fo Ang Soat sengaja membuatnya ruwet, Tidak bisa tidak aku harus hati-hati, Soalnya kera kerja mereka terlalu kejam, Siapakah mereka sebenarnya, N.I.O. Buki, S.I.O. Sibu, Kong Sun Tu dan Tian Ong Cham Kui Tu, Fo Ang Soat tidak menyebut nama Kong Cugi, Dia tidak ingin Toh Capjit kaget, Tapi nama keempat orang itu sudah cukup membuat seorang yang punya delapan nyali kaget, Toh Capjit menatapnya, Katanya, Mereka hendak mengeroyok kau, Maka kau pun tidak akan memberi ampun kepada mereka, Fo Ang Soat tidak menyangkal, Mendadak Toh Capjit menghela nafas, Katanya, Bukan aku takut terhadap mereka, Karena aku kini sudah mati, Orang mati tidak pernah takut terhadap siapapun, Tapi kau Fo Ang Soat tidak memberi tanggapan, Setelah kau beres mengatur tugasmu di sini, Apakah kau hendak mencari mereka dia mengawasi Fo Ang Soat? Lalu mengawasi pula golok hitam itu, Akhirnya tertawa lebar, Yang harus khawatir mungkin bukan kau, Tapi mereka, Setahun yang akan datang mungkin sudah menjadi orang mati, Fo Ang Soat menatap ke tempat jauh, Orangnya juga sudah di ujung langit, Di ujung langit hanya ada kegelapan melulu, Dia menggenggam goloknya, Agak lama baru dia berkata perlahan, Ada kalanya aku pun ingin punya sembilan jiwa, Untuk menghadapi orang-orang seperti mereka, Satu nyawa memang tidak cukup, Lembah yang gelukar, Tanah nan subur, Dusun di atas gunung itu hanya dihuni belasan keluarga, Di bawah kaki bukit sana terdapat sebuah gubuk yang berdinding gede beratap alang-alang, Di samping rumah tumbuh beberapa rumpun kembang kuning, Dari kejauhan toh Capjit mengawasi kembang-kembang kuning di bawah pagar bambu sana, Sorot matanya menampilkan kelembutan hatinya, Di sini tiada bedanya dengan orang-orang dusun lainnya, Dia pun berubah menjadi orang desa yang hidup sederhana dan bersahaja, Agaknya hati Fo'ang So'at juga dirundung berbagai perasaan, Dia baru saja keluar dari gubuk kecil itu, Waktu dia keluar, Chow Giok Chin dan anak-anaknya sudah pulas, Kalian boleh menetap di sini dengan tenteram, Tiada orang mencari ke sini, Dan kau, Kau mau pergi sekarang aku tidak akan pergi, Aku akan menetap di sini beberapa hari, Jarang dia berbohong, Tapi kali ini dia terpaksa harus berbohong, Tidak bisa tidak dia harus berbohong, Karena tidak bisa tidak dia harus pergi, Kalau mau pergi, Kenapa harus meninggalkan banyak kedukaan? Fo'ang So'at menghela nafas, Katanya, Inilah tempat yang baik, Bisa hidup aman dan tenteram selama hidup di sini, Pasti dia seorang yang bahagia, Toh Capjit tertawa menyengir, Katanya, Disinilah aku tumbuh dewasa, Sebetulnya tenteram dan hidup bahagia, Lalu kenapa kau harus pergi lama? Toh Capjit membungkam, Akhirnya berkata, Apa kau tidak melihat kembang kuning di bawah bambu itu? Fo'ang So'at mengangguk, Kembang itu ditanam seorang gadis cilik, Gadis berkuncir panjang, Bermata besar, Bundar dan jeli, Di mana dia sekarang? Toh Capjit tidak menjawab, Juga tidak perlu menjawab, Air matu yang berlinang, Akhirnya menetes di pipinya, Air matanya itu sudah menjelaskan segalanya, Kembang kuning itu masih tumbuh subur, Namun penanam kembang sudah tiada, Berselang lama baru dia berkata perlahan, Sebetulnya sejak dulu aku sudah harus menemani dia di sini, Beberapa tahun ini dia pasti amat kesepian, Seorang setelah mati, Apakah juga akan merasa kesepian? Fo'ang So'at mengeluarkan lempitan uang kertas itu, Dia serahkan kepada Toh Capjit, Katanya, Inilah uang untuk membeli jiwamu yang kuterima dari Magun, Terserah bagaimana kau akan menggunakannya, Tak perlu kau merasa rikuh atau menyesal, Kenapa tidak langsung kau serahkan kepadanya? Apakah sekarang juga kau mau pergi? Fo'ang So'at mengangguk, Jadi kau tidak pamitan kepadanya kalau memang mau pergi, Kenapa harus pamitan segala? Untuknya kau banyak melakukan tugas mulia, Maka sudah pasti dia adalah orang yang amat dekat dengan kau, Sedikitnya kau harus kau banyak membantu kesulitanku, Tapi kau bukan sanak kadangku, Tukas Fo'ang So'at. Tapi kita akan sahabat, Ujar Toh Capjit, Aku tidak punya sanak kadang, Aku pun tidak pernah punya teman, Mentari sudah mendoyong ke barat, Pada saat matahari merambat ke barat, Fo'ang So'at beranjak di bawah sinar mentari yang menguning, Langkahnya tidak berhenti, Tapi lebih lambat, Seolah-olah kali ini pundaknya dibebani pikulan yang berat. Apa benar dia tidak punya sanak kadang? Tidak punya teman Toh Capjit menatap bayangan yang menunggal semakin jauh, Mendadak dia berseru lantang, Hampir aku lupa memberitahu kepadamu, Magun sudah mati, Ia mati digantung orang dengan seutas tali di atas tengsian lo, Siapa yang membunuhnya? Tanya Fo'ang So'at tidak menoleh. Tidak tahu, Tidak ada orang tahu, Aku hanya tahu orang yang membunuhnya meninggalkan dua patah kata, Dua kalimat yang ditulis dengan darah segar, Inilah pertama kali aku membunuh orang secara gratis, Mungkin juga terakhir kali, Maghrib sudah menjelang, Cuaca makin gelap, Sorot meti Fo'ang So'at ternyata mencorong terang malah. Sudah tentu dia tahu siapa pembunuh Magun, Hanya dia saja yang tahu. Karena dua kalimat itu sengaja ditinggalkan untuk dirinya. Akhirnya Tucheng meletakkan goloknya, Golok penjaga manusia. Orang sejenis dirinya bila sudah bertekad dan keputusan, Maka selama hayat pasti tidak akan berubah, Tapi bagaimana dengan aku? Bukankah golok di tanganku ini pun golok jagal? Sampai kapan aku harus menunggu untuk meletakkan golok ini? Fo'ang So'at menggenggam kencang goloknya, Sinar terang di kedua matanya mulai guram. Sekarang dia belum bisa meletakkan goloknya, Bila di dunia ini masih ada manusia sejenis Kongsuncu yang masih hidup, Maka dia pantang meletakkan golok. Apapun yang akan terjadi, Dia tidak akan meletakkan goloknya. Maka dia tidak akan meletakkan goloknya. Terima kasih.